Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rgd31 media Oke bre jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas sedikit hasil free practice satu dan juga free practice kedua di kelas Moto3 World Championship di saat hari Jumat kemarin ya tanggal 4 bulan Maret 2022 secara kombinasi free practice satu dan juga free practice kedua adalah izan Guevara dengan gas-gasnya ya dia dimampu berada di posisi teratas dengan 2 menit 04 detik 920 namun catatan waktu itu nyaris banget bisa ngalahin rekor dari yang tercepat di sirkuit Lusail Qatar di kelas Moto3 yaitu catatannya Derin Binder 2021 kemarin di saat kualifikasi dia mendapatkan pole position dengan catatan waktu 2 menit 04 detik 075 jadi dikit banget deh kemungkinan nanti saat free practice ketiga ataupun nanti Q1 Q2 mungkin ya mungkin ya mungkin menurut saya pribadi bakal pecah sih ini rekor dari Derin Binder nanti mungkin bakal dipecahkan oleh pembalap-pembalap Moto3 karena terbukti di saat free practice kedua pun mereka mampu yang tercepatnya itu sudah 2 menit 04 detikan juga sih nah lalu kalau kita lihat di posisi teratas itu ternyata adalah keluarganya KTM semua nih sebenarnya posisi 1 dan posisi 2 yaitu Gas-Gas dan juga Husky Farna ya izan Guevara dan juga pembalap senior di kelas Moto3 yaitu John McPey di Steril Garda Husky Farna Max Team nah untuk posisi ketiganya Denis Vojia walaupun kita tahu di saat free practice ke-1 Denis Vojia itu sempat memuncahki di catatan waktu di saat free practice ke-1 dia jadi yang tercepat dengan 2 menit 05 detik 414 sayangnya di saat free practice ke-2 dia tidak bisa mempertajam itu bahkan dia lebih lambat daripada free practice ke-1 ya di free practice ke-2 dia cuma catat 2 menit 05 detik 713 di posisi ke-4 menarik sebenarnya Suzuki rekan dari Denis Vojia juga mampu tampil cepat dengan motor Honda NSF 250 RW nya dengan 2 menit 06 detik 820 dia mengamankan posisi 4 di free practice 1 dan juga free practice ke-2 ini di posisi 5 nya ada Garcia dari Gas-Gas Aspartame lagi rekan dari izan Guevara sedangkan untuk rukis tercepat di saat kombinasi FP1 dan FP2 adalah pembalap Australia yaitu Joel Kelso di tim Chip Green Power dia mencetak 2 menit 06 detik 155 poin jadi dia mengamankan posisi 13 dengan KTM RC 250R nya nah yang menarik adalah sebenarnya Daniel Holgado itu di saat free practice 1 dia mampu tercepat di posisi ke-9 tuh ya kita tahu kan Daniel Holgado sama-sama rukis seperti Joel Kelso, Mario Suraaji dan juga Joshua Watley, Diogo Moreira tapi di saat free practice ke-2 dia tidak mampu improve untuk lebih cepat lagi karena dia hanya bisa mencetak 2 menit 06 detik 200 poin nah jadi seperti itu tuh tapi paling nggak ya lebih baik lah Daniel Holgado mampu berada di posisi 15 nih kalau kita lihat secara kombinasi FP1 dan juga FP2 bagaimana dengan Mario Suraaji kita udah bahas sebenarnya tadi malam ya jadi pas ya selesai sudah kita beri sedikit-sedikit hasil FP1 dan juga FP2 walaupun tidak terlalu mendalam tapi paling nggak sudah ada laporannya ketika Mario Suraaji di saat FP1 mampu berada di posisi 24 dari 29 pembalap yang ikut di seri Moto3 Lusail Cutter ini dan di saat FP2 nya Mario Suraaji berada di posisi 23 atau naik satu posisi dan dia cukup bisa improve catatan waktunya daripada saat free practice pertama ya kalau kita lihat Mario Suraaji di saat FP1 itu mencetak 2 menit 08 detik 748 poin dan di saat FP2 nya dia mencetak 2 menit 07 149 poin nah jadi memang gapnya dengan posisi teratas di kombinasi FP1 dan FP2 yaitu Izan Kovara 2 detik koma 229 poin ya secara data kombinasi free practice 1 dan juga free practice kedua Mario Aji jauh lebih baik dari Diogo Moreira, Matteo Bertelle, Elia Bartolini, Gerard Triu dan juga Anna Karasko dan yang paling dasar yaitu pembalap Inggris Raya yaitu Joshua Wadley ya ini bisa kita katakan masih cukup ideal lah karena sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada keinginan daripada Astra Honda Motor selaku pensupport Mario Suraaji untuk Mario Aji itu jangan sampai crash lagi dan alhamdulillahnya sih free practice 1 dan juga free practice kedua Mario Aji gak crash ya dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Astra Honda Motor ya agar Mario Aji masih dalam pemulihan cedera jadi baru cedera yang cukup berat di saat musim dingin kemarin dan dia harus bisa bermain aman lah tau limitnya, tau kapan dia harus bisa mempuls, harus dia menjaga jangan sampai crash lagi dan ya ini yang sudah terjadi juga di tim Honda, tim Asia ya kita tahu Tayo Furusato harus crash karena saat private test diheres dia crash cukup berat dan kakinya ada sedikit patah dan akhirnya gak bisa ikut crash nih di low side Qatar kali ini nah itu kan cukup merugikan ya untuk Tayo Furusato dan juga mungkin merugikan Honda Tim Asia jadi ya baiknya memang Mario Aji jangan ada crash, jangan ada hal-hal yang terlalu berbahaya juga jadi bukannya bermain aman tapi paling gak tau limitnya tau kapan dia harus push, tau kapan dia harus menjaga keadaan motor dan dirinya sendiri ya kalau buat saya sih mudah-mudahan nanti di free practice ketiga Q1 ataupun Q2 lah ya kalau bisa langsung Q2 itu Mario Aji bisa langsung nge-click lagi dengan setup kemarin ya kan setup hari Jumat dan mudah-mudahan cuacanya juga cukup bagus jadi Mario bisa langsung sedikit lebih kencang daripada FP1 ataupun FP2 itu sih harapan kita dan dia bisa berada di posisi nanti itu 15 besar itu udah keren banget sebenarnya itu yang terpenting sih jadi kita mempunyai ekspektasi yang tidak terlalu tinggi banget tapi tidak terlalu berharap rendah banget ya karena kita yakin Mario mempunyai kemauan, skill dan juga tekad untuk bisa jauh lebih baik dan itu yang kita percaya dari Mario Syuraji itu yang terpenting sebenarnya jadi di race perdana ini mudah-mudahan nanti Mario bisa start dari posisi yang cukup bagus kalau buat saya pribadi jadi tidak terlalu bawah karena memang kelas Moto3 itu sangat banyak ini 29 pembalap itu udah cukup banyak dan Mario mudah-mudahan bisa dapat posisi start yang bagus jadi dia bisa langsung menusuk ke depan dan juga mengikuti ritme, lifetime, race pace, pembalap terdepan itu yang terpenting jadi kalau di posisi belakang ya agak capek buat overtake karena Moto3 itu speknya kan kita tahu hampir 11-12 lah mereka itu kecepatannya ada mungkin yang lambat, ada mungkin yang sangat cepat jadi ada pun yang di posisi tengah-tengah ya kita sih meyakini aja Mario mendapatkan motor yang cukup bagus lah jadi speknya tidak terlalu bawah ataupun tidak terlalu jelek lah buat kita buat kita sih seperti itu aja yakininnya demikian aja ya oke, nanti jam setengah 4 bakal ada free practice ketiga kalau saya mungkin bisa bikin konten singkat-singkat aja hasil free practice ketiga nanti kita lihat perkembangan Marushiro Haji apakah dia bisa lolos ke Q2 ataupun harus ikut Q1 dulu tapi paling nggak ya mudah-mudahan aja yang terbaik aja buat Marushiro Haji ya kita doakan aja sih sebenarnya oke lah ya terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati